Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang belum ngeklaim entah itu M4CIS yang level 4 atau level 5 dan entah itu level ke-75 dapetin skinframe. Nah jadi disini saya bakal jelasin apakah besok bakal ada lagi misi atau besok berakhir. Nah jadi sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke yang pertama, jadi langsung aja kita masuk ke menu eventnya. Oke jadi disini saya bakal jelasin serinci, jadi kalian bisa tonton videonya sampai habis biar kalian tidak bertanya lagi teman-teman ya. Oke yang pertama kita bahas dulu tentang event yang ada di menu halaman sini, yang dimana kita kalau misalkan kalian belum dapetin skin M4, ya kemungkinan besok bakal ada misi tambahan lagi. Contohnya disini kita langsung masuk ke menu eventnya. M4 Pass 20 Desember sampai 22 Januari. Jadi M4 Pass nih ya, jadi catat. M4 Pass 20 Desember sampai 22 Januari. Berarti besok berakhir, bukan berakhir besok jam 3 sore ya teman-teman ya. Jadi ini besok jam 3 sore itu masih ada 23 jam lagi. Jadi besok masih ada misi untuk ke tanggal 23 itu berakhir jam 3 sore. Nah jadi 1 hari 18 jam. Bisa kalian lihat tuh di atas, jadi M4 Pass yang ada disini besok masih ada yang namanya misi. Kemungkinan misi tambahannya agak sedikit atau kemungkinan juga bisa tidak ada misi tambahan. Hanya saja kalau misalkan kalau tidak ada misi tambahan, gak mungkin. Pasti ada misi tambahan, kemungkinan dapetin XP-nya itu sedikit. Oke yang jadi belum dapetin skin frame, dari sekarang kumpulin aja. Besok tunggu aja jam 3 sore. Kalau misalkan belum ada yang namanya titik terangnya atau seperti misinya atau tambahan XP-nya. Jadi kalian besok wajib banget untuk menggunakan diamond dapetin skin frame tersebut. Karena sayang banget kalian nge-post dari awal, masa di detik-detik terakhir kalian nyerah gitu kan. Gak mungkin kalau kayak gitu sayang banget teman-teman. Apalagi level kalian udah di level 74 atau 73. Nah jadi selanjutnya disini untuk event yang boku ini, jadi kalian wajib banget untuk nge-claim hari ini. Kalau lihat di menu event ini, ya ini ada tulisannya M4 Pass lah teman-teman ya. Jadi untuk M4 Pass ya pastinya besok belum berakhir. Nah jadi untuk yang namanya ini, cheese yang level 4 atau level 5 ini, kalian harus wajib banget nge-claim sekarang. Karena kalian bisa cek aja di menu event, di menu event, di calendar, kalian cek aja disitu. Dan kalian perbesar, berakhir dalam 18 jam. Berarti 18 jam itu jam 3 sore. Besok itu udah tidak ada yang namanya box yang harus kalian claim. Jadi hari ini wajib banget kalian entah itu mau dapetin skin elite, skin spesial, skin epic biasa. Jadi wajib banget kalian hari ini di-claim. Tapi ada tapi-nya nih teman-teman ya. Kalau semisalkan kalian mau dapetin skin epic limited. Cara top up diamond mobile legend di geekstore langsung aja kalian cek di deskripsi video saya. Ke link nanti bakal diarahkan ke menu website seperti ini. Nah disini kalian langsung aja klik website top up termurah 24 jam. Nah kalau misalkan disini kalian mau joki, disini juga tersedia untuk joki MCL Classic Rank dan lain-lain joki rank. Contoh disini kalian tinggal klik aja mau joki ya teman-teman ya. Nah cara top up diamond kalian klik aja yang mobile gen A atau B. Kalian jangan lupa untuk masukkan ID server kalian. Contoh disini yang 344 diamond itu harganya cuma 80 ribu rupiah. Kalian bisa lihat aja di shop lain tuh mahal banget teman-teman menurut saya. Dan disini tuh murah-murah banget untuk top up diamond ya. Jadi kalian langsung aja top up cek link di deskripsi video saya. Pembayarannya juga lengkap dan kalian tinggal order di geekstore. Ya kalian selesain aja yang namanya top up seribu diamond. Ya top up seribu diamond dan kita gunakan seribu diamond. Nah top up seribu diamond ini itu kalian bisa dimana aja kan tadi saya udah buat bikin konten. Jadi seribu diamond ini kalian bisa gunakan beli starlight atau beli skin lainnya. Jadi lengkap lah intinya teman-teman ya. Bisa dapetin kalau misalkan kita beli skin epic yang biasa kita bisa dapet satu skin epic limited dan skin epic biasa. Jadi penjelasannya udah jelas teman-teman ya. Jadi empor pas besok masih ada. Cuman untuk cheese level 4 besok bakal tidak ada. Jadi yang hari ini belum nge-claim silahkan di-claim. Kalau gak salah itu saya udah nge-claim yang namanya skin alukard. Nah yang nanya lagi. Bang kalau misalkan kita udah claim. Tadi kan ada yang claim. Katanya saya nge-claimnya satu-satu bang. Katanya gitu kan. Saya nge-claim skin normal dulu gitu kan. Padahal bok dia itu udah level skin ini gitu kan. Sayang banget gitu kan. Dikira dia itu gini ya teman-teman ya. Dikira dia itu bisa nge-claim salah satu dari bok tersebut gitu ya. Dari salah satu bok tersebut itu kita bisa claim. Bok level 1 bisa claim 1. Level 2 bisa claim 1. Level 3 bisa claim 1. Level 4 bisa claim 1. Level 5 bisa claim 1. Jadi tidak seperti itu teman-teman ya. Untuk import di sini. Jadi kita hanya pilih salah satu skin dari bok tersebut. Dan kita tidak bisa nge-claim skin lainnya gitu kan. Ya aneh-aneh sih. Kalau misalkan kalian ada yang kayak gitu kan. Ada juga tadi di komentar saya ketemu. Berarti itu kayak nonton video itu. Yaudah lah. Kalian ada event ini yaudah di scroll gitu kan. Nah kayak gitu sih. Itu manfaatnya kalian nonton video sampai habis. Jadi kalian wajib banget nonton video sampai habis. Biar paham tentang event ini. Karena kan kalau kreator itu menjelaskan ya sedetail mungkin dari kayak pelaturan. Dia udah tau lah tentang event-event yang seperti kayak gini. Jadi besok ingat. Empor Pass ini masih ada. Yang Cis ini besok tidak ada. Jadi kalian harus claim hari ini. Itu aja untuk pembahasan kali ini. Ditu sampai di sini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax